kabar terbaru dari penyanyi dangdut Iisdahlia siap tempuh jalur hukum fotonya dibacang sebagai bonibu namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar dapat mendapatkan kabar terbaru bagaimana tidak fotonya dibacang untuk berita penipuan Iisdahlia akhirnya mengambil langkah tegas dengan salah satu media online itu Iisdahlia meminta media tersebut melakukan permintaan maaf dan memberikan klarifikasi sih ditunggu klarifikasinya nih Hello baby Ibu dan pemertua telepon sampai bergetar dikira anak menantunya beneran ada masalah kata Iisdahlia di Instagram Rabu 28 Juli 2021 penyanyi 49 tahun itu tak ragu membawa kasus itu ke jalur hukum dengan melalui surat terbukanya itu pula Iisdahlia memberikan tengah waktu satu kali 24 jam bagi media media tersebut melakukan klarifikasi sebab ada pasal dalam undang-undang IT yang berpotensi dilanggar media tersebut berdasarkan keterangan itu saya menegur pihak Hello baby untuk segera membuat klarifikasi dan permohonan maaf yang membuat sangat keberatan saja ini jika tidak memenuhi permintaan saya maka saya tidak akan segan mengambil langkah hukum baik secara pidana maupun berdata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ucap Iisdahlia tersebut usut punya usut ternyata salah satu media online memberitakan kasus penipuan yang sebenarnya bukanlah Iisdahlia penyanyi dangdut melainkan orang yang namanya kebetulan sama dengan sang artis Iisdahlia terima kasih telah menonton videonya jangan lupa subscribe like dan komen sampai jumpa di video selanjutnya